Detik-detik aksi pencurian motor yang diparkir di dalam gang di kawasan Pelamboyan, Kemayoran, Jakarta Pusat, terekam CCTV. Aksi ini dilakukan dua orang pelaku yang berboncengan motor. Melihat motor incarannya sedang diparkir, seorang pelaku turun dari motor dan langsung membobol motor dalam hitungan kurang dari 20 detik. Dilihat dari aksinya, pelaku ini cukup kawanan dalam waktu singkat berhasil membawa kabur motor jenis metik ini. Korban pencurian merupakan orang tua siswa yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah PAUD. Korban setempat mendengar suara helm terjatuh, namun setelah diperiksa keluar, ternyata motornya tidak ada. Anak yang masuk sekolah juga istrinya naik ke atas dari sekolah PAUD, dia duduk di warung sebelah, duduk ke warung sebelah, warung sebelah. Nggak lama, nggak lama kejadian dia nih, bunyi suara helm jatuh, dikirian helm dia jatuh. Ternyata, itu motor sudah dicuri dengan posisi helmnya di sini, ditinggal. Berbekal rekaman bukti CCTV, korban langsung melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Kasus curanmor ini selayaknya menjadi perhatian para pemilik kendaraan untuk mencegah adanya tindak pencurian, gunakan selalu pengaman tambahan untuk mempersulit aksi pelaku tindak kejahatan. Di Jakarta, Riston Sanjaya, AYUS laporkan.